Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Maswedan disebut-sebut masuk bursa PDIP dan PKB untuk pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Terkait kabar ini Anies lantas memberikan tangkapannya. Anies mengaku masih dalam posisi memperhatikan dahulu soal maju di Pilkada Jakarta melalui PKB. Dirinya juga akan melihat dahulu soal sinyal ketertarikan PDIP untuk mengusung dirinya. Mantan calon presiden ini juga tidak menjawab tegas saat ditanya perihal komunikasi yang sedang dibangunnya dengan parpol untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Syed Abdullah berbicara mengenai sejumlah nama yang menarik dalam Pilkada Jakarta 2024. Syed Abdullah mengakui jika ekcapres nomor urus satu Anies Maswedan buat di Jakarta. Hal tersebut untuk merespon pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut Anies menarik jika diajukan di Pilkada. Ia menegaskan PDIP tak memusuhi siapapun lantara mencari pemimpin yang terbaik untuk Jakarta. Sementara PKB mengungkapkan bahwa Anies telah mendaftarkan diri untuk ikut uji kelayakan dan kepatutan calon kepala daerah yang dikelar PKB. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menjelaskan Anies telah terdaftar sebagai peserta di Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta. Ia harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana. Jangan laman Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya. Menarik juga Pak Anies. Juga bilang menyatakan tertarikan kepada Pak Anies. Iya, menarik. Bapakuan menyatakan tertarikan kepada Mas Anies. Menarik. Untuk maju untuk pembagian PDP juga menarik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.